ngobrol aja jadi apa diskusi aja lah Oke santai aja nah bagi yang mau join temen-temennya silahkan share link di berbagai grup dan salah macem karena ini bisa sampai 100 orang partisipan langsung saja pada sesi malam ini saya serahkan kepada agak Oke silahkan ditanya dong jangan ngomongin kabur gimana Oke oh iya iya aja dah biar ini soalnya kan aku nggak nyiapin slide juga bingung soalnya mau bikin slide juga apa ya gitu loh sudah kebetulan kan saya juga di apa di dunia NFT ini juga baru hitungannya baru tiga bulan lah belum terlalu lama gitu jadinya sebetulnya jujur agak bingung juga mau bicara apa ya cuman kita coba dari sudut pandang penggiat fotografi aja mungkin ya karena eh pertama saya terjun ke dunia NFT ini kan ya yang pertama saya temui itu lautan non-fotografi sebetulnya ada ilustrasi ada pfp mungkin ada 3d dan lain-lain lah fotografi itu waktu saya pertama terjun mungkin karena belum terhubung ya di di dunia di dunia di gitu jadinya belum belum bertemu banyak orang yang menggunakan fotografi tapi seiring berjalannya waktu mulai tuh mulai ketemu dengan yang fotografer juga dan segala macam gitu coba juga sambil share screen mungkin ya mau dari apa dulu nih boleh gak pilihannya kenapa agak mili open sih terus hand perjalanan apa langsung ke situ dulu kali mungkin temen-temen di sini juga NFT itu apa gitu kan sebetulnya apa sih gitu apa ya NFT itu kan singkatan betulnya bahasa Inggrisnya non-fungible token betul nggak betul ya nah apa itu NFT sendiri jadi saya pertama diperkenalkan kedua NFT ini sama teman saya yang yang main di kripto jadi main di market kripto biasalah trade dan semacamnya gitu awalnya saya saya diajakin kripto sebetulnya cuman saya tidak pernah tertarik dari dulu yang seperti itulah ya mulai dari kayak Forex begitu mendengar NFT dan ada kaitannya dengan karya seni dan segala macamnya barulah mulai tertarik gitu apa sih gitu ternyata sepemahaman saya NFT ini tuh ibarat kan saya ini sebetulnya orang yang berkencipungnya tidak di dunia terlalu digital lah bisa dikatakan begitu gitu maksudnya fokus saya kan sebelumnya juga lebih di kayak buku foto pameran dan segala macam gitu dan begitu tahu NFT agak bingungnya apa sih gitu harus apa ya butuh-butuh adaptasi gitu ternyata sepemahaman saya saat itu NFT itu adalah ibaratnya kita punya karya karya tersebut kita eh kita katakanlah kita presentkan di dunia dunia virtual katakan begitu di dalam suatu platform dan ternyata si karya itu ibaratnya kita kasih tanda tangan kita kasih signatur bahwa itu adalah karya kita nah itulah tokennya sebetulnya jadi karya tersebut akhirnya terkunci atas nama kita yang membuatnya kita nah terlepas nanti platform atau chainnya ada di mana gitu nah lalu apa keuntungannya NFT dibanding misal pertanyaan paling umum nih yang saya berapa kali saya temukan tuh kayak misal apa bedanya sama shutterstock misal kan sama-sama jualan foto gitu ini kata-kita misalkanlah kita jualan foto lah ya bedanya kalau shutterstock kan kita membuat suatu foto untuk kita jual untuk dipakai kebutuhan lain dalam artian kebutuhan lain ini bisa jadi mungkin jadi konten buat jadi iklan dan segala macamnya gitu si pembeli punya hak untuk menggunakannya untuk kebutuhan komersil nah kalau NFT ini saat orang membeli karya tersebut bisa dibilang sebetulnya dia tidak punya hak untuk menggunakannya untuk kebutuhan komersial jadi persis sama kayak seorang kolektor yang datang ke sebuah pameran pameran seni katakan misal dia membeli suatu karya dan setelah dibeli jadi apa coba paling kan jadi mungkin mungkin dia pajang di galerinya dia atau mungkin suatu saat nanti dia jual kembali nah ini persis seperti itu sebetulnya bedanya karena NFT ini begitu kita membuat karya katakanlah bahasa-bahasa kitanya nih ya bahasa fotografer kita nge-upload gitu ya kita nge-upload suatu karya di suatu platform NFT begitu nanti karya itu ada yang beli dan setelah karya itu tersebut dibeli kita mendapat mendapatkan uang dari penjualan dari transaksi itu si pembeli misalnya si kolektor yang membeli itu dia mau menjual kembali kita tetap dapat royalti itu tidak terjadi di dunia nyata sebetulnya misalkan saya jual foto ke UDA lalu suatu saat UDA jual lagi ke siapa uangnya kan dia masuk ke UDA doang ke saya enggak gitu nah kalau di NFT enggak mau dia pindah 100 tangan 100 orang sekalipun royaltinya tetap ada dan royaltinya kita yang menentukan itu mungkin singkatnya dulu nah mengenai ini gak platform kan ada juga namanya yang gas fee ada yang di open seed di hand kan macam-macam tuh gas fee nya itu ngaruh sama ini gak sih uang kriptonya yang dipakai oke nah sebetulnya kan banyak ya banyak banget marketplace NFT platform platform itu banyak dan semuanya itu itu based by suatu blockchain dalam suatu chain mata uang kripto tertentu yang paling umum dan yang paling besar mungkin marketnya adalah menggunakan chain nya ethereum eth nah di ethereum ada banyak juga sebetulnya ini apa-nya platformnya macam-macam ada open seed ada foundation ada apa ada non-origin ada laribel dan segala macam nah dari situ kita bisa memilih sebetulnya kita mau mau di yang dimana nih gitu itu sebetulnya kembali lagi ke masing-masing ini ya ke masing-masing si ini saya kasih share screen sambil share screen ya coba mana ya nah kok nggak muncul ntar belum di ini belum pernah nih aku share screen di laptop ini ada nggak udah muncul deh ya sekarang iya ngagokan sebentar gimana kita harus digeset dulu ini nah ini macam-macam nih ada hik etnung nah hik etnung ini hik atau biasa sering-sering orang sebut hik ini dia ada di mata uang jaringan mata uangnya tezos ada di blockchain nya tezos kalau foundation dan open sea dia ada di blockchain nya ethereum nah ini sebetulnya ini pintar-pintar aja sih sebetulnya kita mau bermain di market yang mana gitu sebagai seorang fotografer sebagai seorang pengkarya karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya misal kayak di HEN nih di hik etnung ini kelebihannya apa sih kelebihannya kalau dari pengalaman saya ya kelebihannya tuh komunitasnya jalan banget jadi saling apa ya saling support sistemnya oke banget lah gitu orang saling sama artis sama seniman dia saat kita saling beli saling saling mengkolek saling promo itu jalan banget menurutku disini dan semuanya semua semua mau dia main di platform manapun semuanya di Twitter jadi bukan di Instagram teman-teman jadi meskipun kita fotografer ternyata kita harus melek di Twitter karena ternyata disitu semua kalau yang urusan NFT lah pokoknya semuanya di Twitter disitu senimannya disitu yang support pokoknya semuanya ada di Twitter lah jadi memang harus harus mau tidak mau harus kita aktif di Twitter sebetulnya nah ini di HEN kalau di HEN keuntungannya biaya-biayanya murah biaya uploadnya lah istilahnya biaya minting dan listing atau swapnya murah biaya uploadnya murah lah mudahnya begitu gitu karena dia ada di jaringan Tezos yang memang secara nilai mata uang pun dia tidak terlalu tinggi kan sekarang hari ini mungkin berapa ya belum ngecek tapi kayaknya satu Tezos sekitar 3,8 atau 4 dolar kayaknya hari ini segituan lah beda kayak di ethereum yang satu ethereum itu sekarang mungkin 4.000 dolar 4.100 dolaran dan kalau di ethereum nah ini ada biaya jadi kalau kita kayak biasa kita di Instagram atau di Facebook dimana kan kita upload nggak bayar tuh kalau disini bayar bayarnya tuh semua intinya semua pergerakan ada bayar jadi kita harus punya di nanti kita harus bikin walet waletnya itu masing-masing jadi kalau di Tezos ada kukai ada temple dan lain-lain kalau di ethereum biasanya pada pakai metamask nah itu kita bikin dulu walet walet tersebut kita top up dulu uangnya gitu kita masukkan ke situ kita konversikan dulu misalkan dari rupiah dari cash kita kita konversikan dulu ke dalam mata uang kripto tersebut kita masukkan ke walet nah itu harus ada modalnya ibaratnya lah untuk mengupload sebuah karya cuman kalau di Tezos sangat murah lah hitungannya sen mungkin ya kalau sen dolar lah gitu kalau di ethereum nah itu ada yang namanya gas fee jadi kita harus harus memantau juga itu harus memantau kapan gas fee nya mahal kapan gas fee nya murah itu ditentukan dari situ gitu kayak misalkan di OpenSea nih kalau di OpenSea waktu itu sekitar dua bulan yang lalu saya membuat akun di OpenSea dan akhirnya nge-listing 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 di OpenSea ini kenanya di berapa ya sekitar 77 dolar kalau nggak salah 0,0 sekian ETH gitu nah tapi itu berubah-ubah tiap 10 detik dia berubah sebetulnya tiap 10 sampai 30 detik dia berubah terus apa harganya gitu harga biayanya gas fee itu bisa kita katakan biayanya lah cuman bedanya kalau di OpenSea kita bayar sekali di depan ibarat biaya pendaftaran lah bayar biaya pendaftaran di depan si gas fee nya itu kesananya kita mau upload sebanyak apapun bebas tidak kena biaya lagi kalau di Tezos di Hik Etnung tiap upload bayar tiap poin tiap ini bayar tapi sangat murah nah kalau di sini mahal cukup mahal menurut saya cukup menurut saya pun mahal gitu maksudnya tapi sekali bayar beda lagi kalau di foundation kalau di foundation sama kayak Tezos kayak di hand tiap upload bayar dan bayarnya ethereum mahal jadi kemarin ini saya baru listing kemarin karena yang ini di di foundation ini dan belum ada yang belilah tentu saja belum ada yang nge-bid lah kalau di foundation mungkin sistemnya lelang ini saya dapat kemarin biaya uploadnya total 200 dolar 210 dolar untuk sekali upload satu karya itu tiap upload karya lagi tapi kena biaya lagi kalau di OpenSea ngga OpenSea sekali bayar pertama kesananya bebas makanya kalau saya bisa bilang untuk fotografi atau fotografer yang sering bikin proyek tuh ya proyek dengan jumlah foto yang cukup banyak cocoknya di OpenSea sih jadi kita bisa masukin ke dalam satu collection satu folder gitu proyek kita disitu gitu kalau di hand dia satuan juga tapi ada satu lagi mungkin objek.com objek.com dia bisa bisa apa bisa bisa bikin collection ini sama di objek.com ini di jaringannya di jaringannya biaya tidak tinggi gitu apa lagi ya itu dulu dah mungkin udah ada yang nanya nih Gak boleh boleh istilahnya di NFT nih ada mining listing gas fee blockchain terus ada juga apa swap bound hmm kayaknya ini perlu dijelasin juga di mining listing gas fee tadi udah kan blockchainnya udah hai 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 mohon maaf dulu sepertinya narasumber kita ada masalah gangguan jaringan kita tunggu sebentar ya nah ini ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus silahkan yang mau tanya dulu di chat tentang istilah-istilah promosi dan lain-lain kita tunggu dulu sebentar karena saya tidak bantu jawab cek disini hujan badai jadi entah kenapa mungkin berpengaruh ke koneksi pertanyaan-pertanyaan sudah mulai banyak mengenai istilah istilah dulu minting, ada burn, ada swap juga kan ya itu aja dulu istilah-istilah umumnya yang umum ya kalau yang umum yang saya tahu kayak misalkan minting tuh minting tuh upload lah bahasa gampangnya mungkin upload ya kita upload nanti dia nyatet tuh di si jaringannya di si chain-nya kita upload itu minting istilahnya nanti udah ada di situ itu belum siap jual ibaratnya lah kita perlu swap atau listing swap garis miring listing disitu kita tentukan harganya setelah itu baru dia live untuk dijual gampangnya begitu kalau minting itu kita daftarin bahwa karya kita sebagai NFT dulu kan ya ibaratnya kita apa ya ada kita bikin kita bikin tokennya lah gitu kita nyatet tokennya atas nama kita atas nama karya kita gitu kayak gitu lah aku gak kurang paham ya teknis-teknis secara jelimetnya gitu aku pake bahasa yang aku pahami aja sebetulnya ya pengalaman tadi aku kan minting di QRate itu kan yang baru ternyata belum disel belum di di swap akhirnya orang gak bisa beli kan ya oh gitu jadi gimana harus disel dulu jadi kita minting dulu kan minting oh ya sama ibaratnya sama kan intinya harus di listing kan itu beda-beda ya bahasa aja tapi intinya sama lah intinya pasti ada dua step lah minting dan listing minting dan swap gitu uploading dan swap gitu lah gambarnya gitu oke ya upload bukan bahasa yang tepat sih upload bukan bahasa yang tepat minting tuh memang bahasanya minting tuh menambang ya kalau di Indonesia kan menambang bukan ya mining itu oh mining sorry sorry oke butuh wallet berbedakah di setiap marketplace dari Colby Maliki ya jadi kalau misalkan kayak di kayak di mana tadi di di Tezos jaringannya Tezos dia ada beberapa ada yang paling umum dipakai sih Kukai dan Temple saya pakai Kukai alasannya karena bisa dia basenya browser jadi saya bisa buka di HP buka di laptop buka di manapun lah gitu kalau di chainnya Ethereum saya pakainya Metamask gitu jadi beda-beda mungkin ya nanti kalau kayak di mana ada lagi beda lagi gitu kebetulan saya baru coba dua chain saja sih sebetulnya kan banyak mungkin kayak udah tadi bilang ada di Kuret ada di Algorand ada di Solana saya belum coba yang lain saya baru coba dua dua chain jadi saya punya dua wallet wallet di Tezos terus pakai Kukai wallet di Ethereum pakai Metamask pertanyaan paling mendasar gak paling mendasar dan butuh dijawab juga cara mulai awalnya mulai awalnya mulai awalnya yang jelas kita harus bikin dulu wallet bikin dulu wallet yang mau kita gunakan misalkan kita mau main di hand kita bikin dulu akun wallet Kukai misalnya katakanlah pakai Kukai ya saya kata saya pakainya Kukai kita bikin dulu Kukai nya kita sign up lah istilahnya kita sign up dulu kita isi dulu nanti dia bakal minta tuh kita mau sign up nya by apa apakah by email login nya bisa by by Twitter ataupun gak pakai sama sekali pakai seed phrase pakai kumpulan kata-kata acak yang akhirnya nanti dia jadi semacam password lah bisa gitu itu dari situ isi wallet kita nol tuh kosong kalau kosong kita gak bisa ngapa-ngapain kita harus isi dulu nah gimana isinya isinya bisa menggunakan apa sih istilahnya tuh bukan aplikasi ya aplikasi sih tapi apa istilahnya tuh aplikasi trading ya binance ya aplikasi trading semacam binance toko kripto FTX terus apa indodax nah kita konversikan kita beli mata uang yang kita butuhkan misalkan dalam hal ini kalau mau mainnya di hand di Hik Etnung kita perlu Tezos ya kita beli dulu Tezos nya kita masukkan rupiah kita ke dalam aplikasi tersebut ke binance ke indodax toko kripto dan lain-lain exchange nah itu satrio tuh exchange aplikasi exchange betul terima kasih satrio aplikasi exchange dari situ kita beli biasanya sih beli dulu USD kalau saya sekolah di binance beli dulu USD nanti dari USD baru beli kita buy lagi Tezos nah dari Tezos tinggal kita kirim istilahnya withdraw withdraw nanti si kukay yang sudah tadi kita buat yang isinya masih nol itu dia punya punya alamat jadi ada Tezos adresnya nah alamatnya itu yang kita gunakan itu ibaratnya apa ya ibarat nomor rekening lah gampangnya mungkin ya ibarat nomor rekening gitu nomor rekening di bank gitu nah nomor rekening itu nanti kita kirim dari si aplikasi exchange tersebut uang yang sudah berubah ya mungkin yang tadinya jadi rupiah berubah jadi USD dari USD berubah jadi Tezos dari Tezos itu baru kita di withdraw kita kirim ke alamat atau ke rekening Tezos kita gitu nah dari situ ditinggal dikirim hitungan menit lah sebetulnya sebentar nanti masuk tuh ke si kukay kita nah udah udah ada di kukay kita kita sudah bisa kita sudah bisa memulai misalkan di hand yang pertama biasanya orang lakukan adalah update profile dulu lah jadi biar ada profile picture-nya biar ada avatar-nya ada deskripsinya nah dari situ udah kita bisa minting kita bisa upload setelah upload selesai setelah minting kita listing jadi saat kita minting itu kita kita nge-upload si karyanya lalu kita tulis deskripsinya dan kita menentukan royalty nah royalty si karya tersebut kalau nanti dijual terjual kembali di second market sama si kolektor nah itu kita yang tentukan kalau di hand kita bisa tentukan mulai dari 10 sampai 25% nah udah itu beres klik ya apa submit lah selesai tunggu nanti dia bakal minta konfirmasi ke si wallet-nya nanti kita tinggal sign-sign approve si transaksi tersebut nanti pasti berkurang si uang yang ada di wallet kita karena dipakai untuk minting itu setelah selesai ya tinggal kita listing kita swap nah di swap itu kita tentukan harganya harganya dan jumlah edisi jumlah edisi di pertama di pertama pun kita tentukan jadi kita tentukan royalty edisi deskripsinya dan karyanya nanti pas swap kita tentukan harganya kita mau jual berapa dan tentukan kembali berapa edisi yang mau kita jual jadi edisi yang dibuat itu bisa gak semuanya kita jual ibaratnya bisa kita jual sebagian bisa kita jual semua bisa kita simpan satu sisanya dijual semua itu bisa udah jalan udah live si karyanya di platform tersebut tinggal promosi promosinya di twitter gitu nah pertanyaannya lanjutan gimana kaya cara promosinya di twitter nf promosi nft nya kan ada istilahnya sailing ya sailing sealing sealing coba ini coba kita buka twitter ya boleh antara agak tapi ini lancar saya ngomong soalnya koneksinya emang jelek banget kalau disini sih lancar gak ada masalah begitu sharing mungkin jadi jadi lambat ada ada nah ini ini halaman home twitter saya nah ini kalau kita udah apa ya udah saling follow follow tuh orang yang kita follow topik nft di twitter terus kita saling follow dengan orang-orang yang ber nft di twitter pun kita akan pertama kita akan saling terhubung kedua akan muncul tuh tweet-tweet semacam mana ya coba nah ini nih seal me your nft i will buy and wrap them yang ini nih yang kolekta nih nah ini biasanya di bawahnya ini orang promo karya tuh promo karyanya dia masukin fotonya dia masukin linknya dan deskripsinya disini ini akan banyak setiap kita refresh ini akan banyak drop your nft to sell them ini orang-orang yang promosi karya mereka beserta harganya beserta harganya fotonya dan linknya ini akan terus ada pasti akan terus ada dan yang penting adalah kita terus follow follow saling follow dengan orang dengan orang kita terhubung dengan banyak orang kita engage sama orang-orang kita perlu ngobrol kita perlu apa dan ada juga yang namanya twitter space fitur twitter yang membuat kita bisa ngobrol suara antar pengguna twitter itu sering muncul nah disitu pun sering ada space-space untuk sealing jadi kita bisa promosi sambil presentasi karyanya lah disitu gitu kalau di web gak muncul sih gak ada tapi kalau di aplikasi ada tuh begitu oke tadi siapa nih yang nanya semoga udah paham ya intinya mah harus langsung nyoba sih kalau ini mah memang harus tersujun ini teman-teman kalau ada yang mau kalau ngetik susah ngomong juga gak apa-apa ngobrol aja ya boleh ya mau nyalain audio nyalain video boleh kok ada juga yang nanya nih gak menanyai budget di Tezos kan di bawah satu Tezos katanya kecil 0,5 Tezos gimana sih caranya dan solusi ini ada yang nanya gimana sih solusi buat naikin karya NFT fotografinya terus ada juga pertanyaan yang nyambung tergantung edisi kah kita nentuin atau gimana sebenarnya sebenarnya tidak ada tidak ada apa ya tidak ada peraturan tertulis tidak ada peraturan bakunya sebenarnya cuman yang aku perhatikan gitu biasanya tuh makin banyak edisi ini dari pengalaman ku aja sebenarnya makin banyak edisi makin susah jualnya makin sedikit edisi makin lebih mudah ngejualnya pertama dia kenapa mudah pertama dia jumlahnya gak terlalu banyak artinya effort kita untuk mempromosikan lima edisi gitu dan effort kita untuk mempromosikan 30 edisi sampai habis kan beda ya lima edisi pasti lebih cepat habis itu pertama kedua edisi yang lebih sedikit itu kesannya dan bukan mungkin hanya kesan memang kenyataannya karya tersebut jadi lebih limited lah lebih eksklusif karena hanya bisa dibeli lima akun gitu kalau misalkan hanya lima edisi dibanding 30 edisi artinya apa artinya kemungkinan dia untuk dijual kembali di second market oleh si pembeli si kolektor chance buat si kolektor untuk menjualnya pun akan lebih mudah dibanding dia harus bersaing dengan lebih banyak orang lah katakan begitu gitu terus apa lagi tadi maaf ya agak boleh share screen gak mengenai edisi tadi ini kayaknya masih ada yang belum paham atau boleh di share screen di twitter sama ada yang nanya nih edisinya edisinya ya supaya yang lain pada paham edisi edisi ya gak muncul nah handnya nih begini nih jelek-jelek sering gak muncul gambarnya udah di refresh kagak muncul-muncul kalau hand ini tipikal web 2.0 kalau gak salah enggak lah udah 3.0 juga lah makanya bisa berprasaksi ya tapi memang semangatnya semangat kalau saya bisa bilang semangatnya semangat independen lah underground gitu makanya agak berat ya dia bukan company yang besar yang dibikin pun sama komunitas lah kalau saya nah jadi saat kita minting saat kita kita mau upload karya kita kita nentuin tuh kita mau bikin berapa edisi berapa eksemplar jadi satu karya itu bisa kita hanya bikin satu artinya satu edisi yang hanya bisa dibeli satu akun satu orang lain atau kita mau bikin 10 edisi atau kayak saya nih ini saya bikin 7 nih 7 edisi yang bisa dibeli 7 akun artinya 7 orang atau 7 akun lah gitu nah kita yang menentukan di awal itu edisi itu makin banyak edisinya tadi seperti saya bilang makin banyak edisinya biasanya dari pengalaman ya dari pengalaman saya sih agak susah menjualnya mungkin beda kasusnya kalau memang misalkan si kreatornya memang udah udah gede banget gitu udah punya nama kayaknya mau bikin 50 edisi juga bisa-bisa aja gitu ada juga yang begitu cuman kalau saya boleh kasih saran ya kita misalkan fotografer mau mulai jangan lebih dari 15 lah satu karya 10-15 main di segitu dulu coba dulu gitu nanti bisa bisa ketahuan nanti kayak gimana penjualannya gitu oh iya kan kalau dilihat dari yang mesin posting gitu kan 3D kenapa lebih mahal dari poda foto rata-rata apa karena memang bikinnya lebih susah baru gak sih gak tau ya kenapa ya enggak tapi kalau ngomongin ini kalau ngomongin di hand sih iya mungkin pasti lebih mahal tapi kalau di kalau kayak di mana di foundation di ya di chain-nya ethereum enggak juga foto mahal juga sebetulnya balik enggak enggak iya enggak enggak ini juga enggak jadi murah juga gitu kalau di foundation di kurasi enggak seleksi enggak masuk foundation kalau foundation itu invitation jadi dia di invite sama sesama sesama creator yang udah ada di dalam creator eh creator yang udah ada di dalam si platformnya jadi kita harus di invite untuk bisa minting dan listing di situ gitu itu bertebaran kok tiap hari juga di apa di timeline gitu ya foundation invitation dan segala macam biasanya mereka minta kita share your work I will choose two or three letter gitu gitu lah banyak lah itu jadi itu chance-chance kita untuk bisa masuk di foundation terbatas kan ya berarti enggak semua orang bisa iya lebih terbatas artinya pun bisa secara apa ya secara gampangnya mungkin bisa saya bilang lebih curated lah sebenarnya gitu seolah-olah gitu pertanyaan masih dari Mas Yoga berapa minimal modal Kak Aga nih saranin buat exchange kematauan kripto terlantung dulu nih ya mau platformnya pakai yang mana beberapa modalnya gimana ya pakai apa nih Tezos nih kalau Tezos Pak berapa ya 160 ribu lah aman lah aman lah buat awal ya 160 ribu aman lah tipsnya gimana Gaga kemarin dulu nyuruh aku kan udah koleksi dulu yang lain kalau enggak ada yang koleksi orang juga enggak ngelirik enggak mau beli karya kita gitu gimana-gimana karena dulu nyuruh enggak koleksi juga yang lain karya orang-orang oh iya 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 karena kan kalau kayak di hand tuh di hand tuh kan kalau misalkan di open sea kita mau nge koleksi karya orang kita juga kena gas jadi misalkan harga orang harga karya orang itu 3 juta gitu enggak kita cuma keluar uang 3 juta buat dapat karya enggak kita keluar 3 juta plus gasnya katakan gasnya 1 juta setengah berarti jadi 4 juta setengah keluar uangnya nah kalau di Tezos di chainnya Tezos enggak gitu gitu maksudnya biayanya tuh enggak gitu gitu jadi kalau ya kita punya 1 Tezos ya harganya 1 Tezos kita bisa beli gitu kayak gitu dan kenapa saya kemarin udah bilang beli-beli juga lah yang lain gitu karena memang itu tadi karena si hand ini basenya benar-benar community base yang sangat kuat gitu jadinya kita harus saling support community kita harus support dengan apa dengan kreator-kreator lain gitu dan dari situ bisa kelihatan jadi ibaratnya bakal kelihatan lah yang cuma cari duit doang gitu dibanding yang memang support community lah gampangnya gitu kelihatan pasti dari koleksinya oh dia enggak koleksi juga gitu dan segala macam terus kelihatan kan selera koleksiannya kayak gimana dan segala macam kalau saya saya koleksi juga tapi kebanyakan memang foto juga mengenai promo lain enggak yang kalau aku lihat di hand ini kan karena aku kemarin nyoba Q-rate open-sea dan open-sea belum nyoba sih tapi kalau melihat perkembangan komunitas memang lebih menang di hand ya supportnya dan lain-lain ya sama-sama kere mungkin eh terus kalau tentang space di twitter kan sering juga tuh yang ngomong space twitter trik-triknya gimana tuh gak trik apanya itu cuma kita ngobrol aja kita ngobrol kita promo karya kita kita jelasin karya kita ini apa harganya berapa kalau perlu jelasin jelasin juga yaudah gitu doang dari setiap malam ada baik lokal dan interlokal itu ada itu tiap malam tiap hari sepanjang hari ada lah kalau kita ngomongin sedunia gitu ya tiap hari ada aja itu space untuk ceiling itu ceiling dalam bentuk space kita ngobrol kita langsung promosi ngomong gitu suara gitu oke 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 langsung saja nih buat teman-teman yang mau ngobrol langsung sama Aga silahkan nyalakan make dan videonya dia biar enak biar enak bro boleh-boleh ada mas saya mau bertanya mau bertanya boleh-boleh untuk komunitasnya kalau misalnya pasar pasarnya kan besar bagusnya sih kita share komunitasnya biar mintinya lebih 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 bener gitu maksudnya gimana-gimana ya komunitasnya kita bisa di-share aja komunitas globalnya itu discordnya grup discordnya oh itu banyak banget kang jadi discordnya itu sangat banyak tergantung kita mau masuknya kemana bahkan bahkan setiap seniman seniman-seniman ilustrator misal apalagi yang bikin avatar yang bikin projekannya avatar yang 5.000 avatar mereka bikin discord sendiri buat si calon kolektor dan fansnya itu tuh banyak banget saya pun gak mengikuti semuanya juga gitu bahkan gimana-gimana kalau yang lokal itu udah ada yang di-share yang lokal udah ada yang di-share kalau misalnya avatar kan kadang ya kalau avatar emang banyak sih grupnya cuman kan kalau buat fotografi kan sedikit tuh kan saya juga udah nyari ya kebanyakan biasanya kan suka ada paling ada kreator aja kadang juga kan kreator sama kolektor kolektor yang pertama sasarannya suka salah mereka pasarnya tetap salah jadi kalau misalnya disini ada yang punya grupi kalau saya sama kalau saya sih udah ada beberapa temen yang main di icon-icon gitu cuman kayak yang dipotografi fotografi masih memang masih masih jarang saya juga saya juga jujur kurang kurang aktif di discord fotografi ya tapi ada beberapa mungkin saya bisa coba share deh mana ya iya iya biasanya kan kalau misalnya kita pengen launching pengen pengen apa pengen promo produk juga kan biasanya di discord bisa waiting list kalau memang marketnya bener kalau discordnya bener kalau saya sih udah 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 ikut ya ikut-ikut bantu cuman masih di pasar yang itu yang kayak icon-icon kalau enggak yang profile atau yang apartemen-apartemen metaverse cuman kalau buat buat fotografi tuh artis ada yang mahal banget ada yang nol eth iya betul setuju kalau yang lain makan ya ya ketahuan lah di timeline utama open sea ataupun yang lainnya juga aplikasi-aplikasi yang lain kan pasti banyak itunya kalau fotografi kan kita harus bener-bener searching siap-siap makasih itu grupnya share-share-nya ntar saya masih ada beberapa coba mana lagi makasih makasih kan udah cukup siap makan nang dulu sekalian aja maksudnya biar biar sekali jadi teman-teman yang mau gabung tinggal gabung gitu kalau aku melihat lebih berasa di tetap di twitter support sistem nih saya yang terakhir saya share ini yang paling gede menurut saya sejauh ini paling gede ntar mana ini obskura namanya obskura ini paling gede sejauh ini untuk fotografi maksudnya mereka si obskura ini yang berhasil mendaratkan Christina Debiddle main NFT dan sebentar lagi delapan fotografer magnum dan NFT pun disupport oleh mereka dua diantaranya udah disebutin namanya Alessandra Sangwinetti sama Lorenzo Maloni enam lagi belum tahu siapa dan disitu banyak banget grant buat bikin project dan segala macam dibiayain jadi ibaratnya kolektor keluar uang duluan buat si artisnya punya modal bikin project dan segala macam itu chance nya gede banget disitu masuk aja discord si obskura dan pelajari saya pun masih silent reader di obskura baca-baca oke mas Akfi ada lagi enggak kalau enggak ada kita ada yang udah angkat ke tangan Maxine Favian oke silahkan mas apa mbak Maxine Favian ini nama asli Pak Ultra Ego halo oke silahkan halo nyalain kedengaran videonya juga boleh sekalian oh oke halo itu asli saya jadi thank you thank you kak udah dikasih ngomong jadi gini kak aku pengen nanya ini personal pribadi mengenai NFT fotografi ada keresan pribadi ku itu adalah dimana NFT fotografi indah itu terkadang dijual di bawah kayak 0,5 tezos kadang-kadang pernah mengungil antah 0,2 atau 0,1 persatu edisi itu apakah itu agak mengganggu sih menurut pribadi menurut kakak gimana apakah itu baik atau enggak dan kalau misalnya kurang baik langkah ke depannya ataupun ada solusi enggak buat hal kejadian seperti ini itu dulu kak thank you terima kasih saya pun masih banyak jual di bawah satu tezos karena pertama saya ngerasa saya baru main saya masih butuh katakanlah butuh exposure butuh terkonek dengan banyak orang butuh orang mengenal karya saya dulu karena karena perjalanan fotografi saya yang sekian tahun gitu pun begitu masuk ke NFT jadi 0 gitu apanya ya disitu tuh orang tidak ada yang kenal saya satupun ibaratnya saya benar-benar anak baru jadinya kita mulai dari 0 bagusnya sih enggak bertahan di angka segitu karena misalkan kita udah ketahuan kita udah ketahuan kita jualan 0,3 atau 0,5 cepat habisnya gitu berarti saatnya kita naik perlahan jangan sekaligus juga gitu jadi kita naikin bertahap bertahap gitu mungkin nanti bisa diulik di edisinya edisinya misalnya lebih dari tadinya misalkan cuma jual anggaplah 0,1 gitu ya 0,1 20 edisi gitu kita berubahlah kita jadi 0,3 15 edisi nanti mungkin 0,5 10 edisi nanti naik lagi 1 tezos 10 edisi atau 7 edisi 5 edisi jadi memang harus harus ada harus ada harus ada penaikan lah gak bisa terlalu murah juga apalagi sekarang misalkan tezosnya lagi murah banget kan jadinya jadinya murah juga berarti jadinya tambah murah ibaratnya karya kita kayak di diskon gitu dengan harga tezos yang lagi murah juga itu harusnya bisa jadi pertimbangan sih bisa jadi pertimbangan kemarin kan Satrio nih ada Satrio masih ada Satrio bikin acara dan sama NFT Indonesia bikin acara lelang karya disitu ada beberapa kolektor ada Mas Moriza ada Mbak Melda Mas Igor Mas Raptor dan beberapa lainnya pun yang akhirnya disitu kita bikin lelang karya bersama dan ada saran dari Mas Moriza sebagai salah satu kolektor NFT kreator Indonesia terbanyak mungkin saat ini kayaknya salah satu yang paling banyak pun dia bilang udah saatnya naiklah gitu jangan jangan di terlalu dimurah-murah gitu lah ibaratnya gitu karena kualitas secara global ya gak hanya fotografi kualitas NFT Indonesia kan udah udah cukup dikenal sebetulnya di pasar internasional ini bahwa tapi justru dikenalnya itu yang jadi bahaya adalah itu bahayanya adalah kreator Indonesia ini bagus-bagus tapi karyanya murah-murah gitu nah itu kan itu yang mesti perlu apa ya jadi PR bersama untuk untuk kita berani ngenaikin harga gitu soalnya banyak kayaknya sih banyak yang takut naikin harga tuh takut jadi orang gak beli atau apa gitu padahal dari pengalaman saya dan teman-teman yang bareng-bareng mulai gitu sebetulnya dibeli-beli-beli aja gitu dijual 0,1 dibeli dijual 1 Tezos juga ada yang beli gitu maksudnya kita aja yang ngejaga diri kita kesabaran kita gitu dan promosi kita seperti apa pada akhirnya gitu gitu sih jadi memang kalau start banget sih gak apa-apa murah buat start aja lah gitu dari situ kan keliatan tuh mulai naik naik follower tambah banyak saling follow banyak orang pun makin banyak dari situ kita bisa mulai naikin gitu tapi kok ada juga kok yang baru mulai langsung mahal gitu dan asal ya santai aja gitu kan kita jualan jualan karya bukan jualan gorengan gitu ya jadi bayang kalau kita jual karyanya di galeri gitu kan satu tahun juga belum tentu ada yang beli gitu kayak gitulah ya benar berarti setidaknya cari lama dulu ya dan gak apa-apa harganya dibilang rendah dahulu tapi jangan lama-lama disitu ya ya jangan jadi terjebak lah jadi terjebak murah terus Satrio itu rising Mas Satrio silahkan yang udah rising oke kok thank you ya thank you thank you halo semuanya salam kenal nyalain videonya dong mas ntar dulu ntar dulu aku baru bangun tidur belum pakai gandung ini mah halo semuanya salam kenal thank you mau bantu ini aja sih bantu jawab yang tadi si Mas Maxim omongin gitu terkait soal harga di di NFT lah gak soal hand gitu tapi biasanya tuh kalau kita banyak ikut space sama orang luar terkait ceiling terkait NFT gitu biasanya mereka banyak-banyak bilang tuh karya teman-teman Indonesia tuh dibilang under value karyanya bagus gitu tadi kata Mas Aga karya bagus tapi kenapa murah gitu loh nah itu kan jadi jadi persoalan juga gitu lah tapi balik lagi permasalahan awalnya adalah harga gak bisa ditentukan disamaratakan karena setiap artis setiap kreator itu punya punya haknya sendiri atas karyanya kan ya walaupun kita sesama fotografi gitu misalnya tapi kan karyanya beda-beda gitu cara menentukan harganya juga beda-beda gak bisa diseragamin yang jadi permasalahan saat dibilang terlalu murah itu berarti kan bukan hanya soal persoalan satu dua artis gitu loh itu itu persoalan market jadinya yang yang mau dijelaskan yang mau aku sampaikan adalah ya itu penentuan penentuan harga penentuan harga awal saat kita menjual itu harus-harus diperhatikan juga ininya sih parameter-parameter lainnya itu seperti apa gitu loh nah itu kemarin salah satunya tuh aku bikin gak aku sih maksudnya teman-teman NFT di Indonesia tuh ada bikin lelang karya itu dengan tujuan kita mau tahu apa yang ada di benak kolektor gitu saat mengkoleksi karya terus dia apa yang dia gak suka dari karyanya apa yang dia suka supaya itu bisa jadi salah satu tambahan parameter ininya parameter parameter parameter-parameter si parameter-parameter oke tunggu bentar dulu tunggu bentar sorry-sorry apaan itu apaan ya kaget sih ya gitu sih maksudnya ya maksudnya gitu jadi seenggaknya untuk teman-teman yang baru mau join atau yang udah join parameter penentuan harga tuh harus diperhatikan juga jangan jangan gara-gara marketnya lagi rendah terus naronya juga 0,0 gitu tapi balik lagi kalau memang itu semua sudah diperhatikan sama teman-teman ya 0,0 juga gak jadi masalah itu kan kembali ke kreatornya gitu sih thank you mas baik mas Satrio aku mau nanya deh sama mas Satrio Satrio aku mau nanya deh boleh kasih bocoran dong mas mengenai parameternya tadi kira-kira yang udah mas catat sama teman-temannya supaya kita disini sama-sama tau kira-kira apa yang dipertimbangkan yang diperhatikan tuh sebenarnya gimana kolektor ngeliat karya gitu jadi pertama pasti soal susah susah gaknya bikin karya itu satu kalau kita lihat dari teman-teman lain gitu yang mainnya di 3D mainnya di ilustrasi gitu misalnya 3D deh 3D kita kita tahu gitu dia ngerendernya berjam-jam untuk bikin satu scene 3D terus dia ya itu belum uang makan uang makan uang nunggu render uang rokoknya itu kan itu kan bisa jadi parameter itu satu tapi kalau dari sisi kolektor juga ngeliat karya ini tuh konsisten sih gak dia konsisten gak kemarin kemarin mas Aga tuh kan ikut di live salah satu yang ikut live auction juga terus itu dia ditanyakan apakah sebelum-sebelum ini karyanya tuh seperti apa apa ya namanya apa yang udah pernah dibuat itu juga bisa jadi parameter gitu akhirnya akhirnya kita juga sadar kalau kalau harganya terus-terusan kecil yang gak gak ini juga gak gak worth juga gitu di sama kolektornya juga juga bingung gitu mbak kolektor kan punya punya interpretasi sendiri kalau kita gak gak menghargai karya kita ya buat apa juga dia beli gitu sih terus juga yang ditambahan lagi adalah jumlah edisi mungkin banyak teman-teman yang ngelis kalau nanti ngeliat gitu di marketplace ada yang 0,2 tapi jumlah edisinya 50 gitu padahal harga walaupun harga kecil 0,2 gitu tapi dengan jumlah edisi 50 itu jadi pertimbangan juga buat kolektor yang mengkolek karena selain dia gitu ada banyak ada 49 orang lain yang megang karyanya gitu itu kan jadi gak ada nilai eksklusif kolektor untuk ini kan untuk dapet kan untuk untuk mau mengkoleksikan nah itu itu yang menjadi ini sih yang menjadi permasalahan lah gitu itu untuk terkait parameter penentuan harga gitu mas gitu Tom mana ilang nih saya aja nih jadi ini jadi host seri-seri masih mute ternyata nge-mute sendiri mas Akbar Muhammad coba yang udah resign halo 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 ya ini mau nanya sih sebenarnya tentang ke fotografi kan kalau di hand itu bukan hand kalau di NFT itu kan permasalahan copyright itu apa jadi jadi satu perhatian lurus gitu ya jadi ya kita jangan sampai pakai IP orang gitu terus ada di karya kita nanti bakal bakal bermasalah di jangka panjangnya gitu kan terus saya tuh suka ngamatin karya-karya fotografi terutama di NFT misalkan contoh keberadaan seseorang di karya kita misalkan street photography lah ya misalkan ada tukang jual S-channel gitu kan terus kita minting kita swap kita listing kejual berapa ethereum gitu berapa tezos itu kan nah itu kan duitnya masuk kita maksudnya hasil penjualan masuk kita 100% nah itu tuh etiknya gimana ya dengan di fotografi nih aku penasaran terus kayak misalkan beberapa fotografer tuh yang aku lihat misalkan karya-nya bagus banget dia ngomongin tentang mental health terus proyeknya kayak gitu dia di satu tapi gak di Indonesia aku tau aku tau siapa fotograpernya aku follow terus karyanya kan hitam putih terus yang semuanya pasien-pasien rumah sakit itu gak tau tapi ya kan dia juga menjual karya dengan ada objek atau subjek disitu dan untungnya masuk ke fotografernya gitu ya nah itu gimana ya yang gitu-gitu tuh kalau misalnya difotografi kan kalau di komersial kan ada model rilis ya misalnya kita tuh menjual buat iklan atau apa gitu selesai model nah tangan dulu bahwa ini akan dijual dan segala macam jadi kayak kita beli jasa putus kayak beli putus ke modelnya tentang untuk penggunaan image dia gitu nah ini kalau misalkan kalau di NFT gimana tuh ya kira-kira ya thank you Nuhun Kang ini tuh obrolan yang cukup berulang sebetulnya di beberapa kali space dan tidak pernah ada apa ya tidak pernah ada solusi pasti tapi dari pengetahuan saya dan pengamatan saya aja ya setiap negara katakanlah dia pasti punya regulasi sendiri punya hukum tersendiri tentang yang mengatur itu gitu hukum yang ada di Uni Eropa dengan hukum yang ada di Amerika itu beda gitu kalau misalkan di Amerika orang motret di ruang publik katakanlah di ruang publik itu dia benar-benar punya hak penuh 100% untuk mempublis karya itu atau menjual karya itu bebas banget dan itu selalu digaung-gaungkan istilahnya first amendment kalau di Amerika jadi selama di ruang publik itu boleh di Uni Eropa pun boleh orang memotret sesuatu di ruang publik seseorang di ruang publik dia boleh mempublis itu dalam bentuk apapun pameran atau apa dijual pun boleh tapi si subjek punya hak untuk hak untuk apa ya menuntut lah katakan begitu menuntut jika dia tidak tidak senang dia tidak setuju karya ada dirinya di dalam karya tersebut jadi itu itu pernah terjadi dan di pengadilan pun di Uni Eropa banyak kasus semacam itu yang akhirnya dimenangkan oleh si subjeknya bukan oleh fotografernya beberapa kasus yang dimenangkan oleh fotografer adalah kasus yang memang fotografernya itu adalah fotografer berita jurnalis nah kasus yang jadi jujur waktu saya pertama main NFT saya pun kaget jadi saya benar-benar apa ya benar-benar wah ini gila ini apa ya ini market terbuka banget gitu benar-benar bebas banget kayaknya gitu sedangkan kalau misalkan yang kita tahu ya di shutter stock atau apa kan begitu ada wujud manusia gitu kita harus memasukkan model rilis dan segalanya gitu dan di NFT ini ibaratnya menurut saya tidak ada tidak ada polisinya gitu tidak ada polisi yang bisa mengatur ini gitu jadinya sangat bebas nah kalau di Indonesia sendiri kan belum ada hukum yang khusus mengatur tentang itu tentang fotografi di ruang publik tapi orang yang difoto misalkan di Indonesia nih kasusnya misalkan saya motret di alun-alun Bandung gitu terus ada orang yang gak suka dia tahu bahwa wah foto saya nih masuk di bahkan gak usah ngomongin di NFT lah di Instagram dia gak senang dia bisa menuntut saya dengan kemarin sempat ngobrol sama Tonang Tonang dia di hukum juga apa kuliahnya dia bilang bisa bisa kalau dia tidak senang dia bisa menuntut saya dengan beberapa hal misalkan kayak perbuatan tidak menyenangkan dan segala macam gitu mungkin sekarang pun ada UITE ya bisa jadi kena juga gitu dan tidak ada apa ya tetap tidak ada aturan atau solusi pasti tentang hal ini gitu kalau kasus yang tadi misalnya yang fotografer Swiss yang motret mental health patient di rumah sakit pun itu pertama saya ngeliat saya gak kuat lihat fotonya kalau saya sih jujur saya gak kuat dan gak tega ngeliat foto-fotonya kalau saya sih gitu tapi kayaknya dari cara dia ngomong karena saya berapa kali pun ngobrol sama dia di space dan segala macam dia fotografer yang dedicated banget dia punya track record karir yang sangat panjang juga di dunia fotografi khususnya di circle Eropa gitu itu tuh jadi sesuatu yang apa ya kalau di sana kayaknya itu sesuatu yang wajar gitu beda kayak disini disini mungkin jadi gak wajar hal kayak gitu pasti nanti kita kepikiran dengan apa ya dengan apa namanya mental health patient gitu ya pasian di rumah sakit jiwa atau di sebuah asilum gitu pasti kan dia punya keluarga dia punya apa gitu ternyata ada etika-etika yang cukup berbeda pula tentunya gitu antara di Indonesia dan di belahan dunia lain gitu mungkin disini gak umum disana seperti dianggap umum gitu meskipun ini tuh sudah banyak digaungkan lah oleh aktivis-aktivis fotografi aktivis media sosial juga gitu soal hal-hal semacam ini kayak misal udah berapa kali tuh ya kalau gak salah kayak pemenang wordpress atau apa yang akhirnya atau pemenang kontes-kontes fotografi lainnya yang berhubungan dengan jurnalisme sebetulnya akhirnya dicabut gitu menangnya karena kayak memotret pornografi anak kayak anak hasil kekerasan seksual atau kemerkosaan tapi di foto dan awalnya menang akhirnya dicabut gitu dan segala macam jadi sebetulnya di belahan dunia lain pun mulai nge-hal-hal semacam ini gitu jadinya gak apa ya mungkin kalau dulu mah motret kayak gitu dianggapnya oh ini mah bagian dari jurnalisme tapi gak ternyata zaman berubah dan terus update lah soal masalah masalah hukum dan etika gitu disitu pun berubah juga jadi Kang Akbar ya saya tidak jujur gak punya jawaban pasti soal ini soalnya saya pun banyak foto foto yang ada muka orangnya dan tidak ada satupun yang saya upload di ini ya di karya saya gitu karena satu saya jujur saya pengen main aman saya gak mau bermasalah di kemudian hari juga gitu soal itu soal apalagi ini ada nilai ekonominya gitu kan jadi tidak tidak memilih kalau saya sih memilih tidak gitu untuk mengupload yang ada muka orangnya gitu karena ya itu karena takut orangnya tidak berkenan saya gak kenal juga misalnya sama orangnya kalau kenal kan enak gitu kalau gak kenal ya susah apalagi kalau ketemu di jalan gitu kan gitu Kang semoga menjawab oke gimana Kang Akbar ada pertanyaan lagi nih dari Mas Cik di NFT foto itu harus konsisten dengan satu genre foto atau beberapa genre ini lebih ke parameter pemilihan dari kolektor juga kali ya bebas sih sebenarnya kalau masalah genre gak harus konsisten cuman mungkin ada beberapa trik lah yang bisa dipakai kayak misal kayak di hand tuh ada yang saya lihat ya jadi dia punya dua akun gitu yang satu khusus apa yang satu khusus apa atau misalkan dia yang di hand tuh khusus foto kayak seperti apa nanti di di blockchain di blockchain lain misalnya di ethereum foto seperti apa atau misal kalau di objek.com tuh kan kita bisa bikin koleksi tuh jadi bisa bikin satu folder misalnya satu folder ini khusus apa ini khusus street photography misalnya yang satu lagi khusus modelan misalnya gitu itu bisa kita atur seperti itu jadi tidak ada sebetulnya tidak ada bebas-bebas aja tinggal bagaimana kita menempatkannya aja lah gitu mau kita bikin apa beda platform apa satu platform tapi misalkan kalau kayak di objek kan bisa bikin bisa bikin koleksi tuh koleksi apa kita kasih judul kayak gitu lah oke ada lagi kalau dariaga apa aja catatan yang misalnya yang harus dihindari pas kita mau jualan NFT yang harus dihindari apa ya jangan seal tidak pada tempat nah itu tuh gimana tuh ya kan ya itu tadi yang tadi kan saya sudah sempat nge-share screen tuh kayak post your work here drop your art here seal your work here nah itu adalah tempatnya gitu kadang kita-kita ini kadang suka salah baca gitu jadi nyangkanya itu tempat-tempat kita buat promosi karya ternyata bukan jadi jangan jangan juga nebeng lah nebeng kayak promosi di di karya orang terus kita nebeng juga masukin karya kita gitu jangan gitu itu satu mungkin kedua dan kedua atur 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 banyaknya posting yang kita mau post karena kalau kebanyakan bisa shadowban tuh kalau di twitter nanti gak muncul kayak gitu postingannya kayak di kayak dihalangin lah sama si twitternya gitu itu pun harus diatur gitu jangan jangan kayak bot lah gitu jadi manusia aja gitu apalagi ya dan jangan ragu untuk coba marketplace yang berbeda gitu kalau menurutku sih jadi harus harus mau ini juga harus mau coba-coba marketplace lain juga gitu jangan cuman boleh aja sih ada juga sih yang cuman di satu gitu konsisten disitu boleh-boleh aja tapi kalau buat saya sih jangan ragu lah coba-coba marketplace karena ini masih sangat panjang ya maksudnya menurut saya sih masih sangat panjang ya usianya NFT ini akan mungkin bisa jadi mungkin sekarang masih fenomena gitu mungkin suatu saat bisa jadi ini bisa jadi kultur gak tau juga gitu cuman ini masih tahap awal banget yang mesti kita ini tempat eksperimen menurutku ma gitu jadi bereksperimen aja gitu Mas Satrio resen lagi nih gimana Mas Satrio Yo Satrio sorry-sori mau nambahin aja sih kalau terkait yang jangan dilakukan apa yang tadi di bilang Mas Aga itu bener gitu paling nambahin doang satu lagi jangan pernah upload karya yang sama di blockchain yang berbeda oh ya bener itu itu jadi karena karena valuasinya akan berbeda kan nilai coinnya juga naik turun valuasi karyanya juga jadi berbeda kolektornya juga akan jadi jadi gak suka gitu jangan maksudnya kok gue beli di harga yang lebih tinggi yang lainnya bisa dapat lebih murah gitu apalagi yang ethereum dan tezos gitu yang terlalu jomplang harganya itu kan gak jadinya masuknya sebenarnya etik sih etika walaupun itu semuanya karya kita gitu tapi jangan pernah upload di dua blockchain berbeda tapi karyanya sama gitu fotonya sama banget itu aja sih ya Kang Akbar nambahin sama jangan minting karya orang ya betul ya betul itu juga jangan jadi copy minter nah itu juga mungkin jadi terkait sih maksudnya jangan minting karya orang tuh misalnya kita kita merasa udah beli karya orang di tezos gitu di blockchain tezos terus kita pengen pengen ngejual lagi kan bisa tuh ngejual lagi tapi kita pengennya ngejualnya di ethereum gitu itu juga jangan nanti masuknya jadi copy minter walaupun kita membeli ya udah-udah beli gitu loh karena yang dijual belikan adalah hak milik bukan hak menciptakannya itu kan bukan yang yang kita beli itu adalah kepemilikannya tapi bukan untuk ini lagi bukan untuk di minting ulang di blockchain berbeda itu juga gak bisa begitu sih oke ada lagi yang mau nanya atau nambahin siapa nih albertus silahkan mas halo 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 mas albert halo mas albert halo mas albert ini mau nambahin juga sih buat temen-temen kan kalau udah minting diperhatikan juga kita mintingnya di blockchain di blockchain mana jadi memang ada agak tricky sih sebenarnya untuk ceiling dan memang harus dipada dengan bener-bener seksama gitu karena ada sebagian kolektor yang dia itu bikin trade ceiling dia nge-tweet seal your artwork here tapi mereka kita harus cek dulu mereka itu yang dimaksud seal itu untuk blockchain apa karena ada beberapa beberapa kolektor itu yang begitu strip gitu jadi mereka kalau kadang ada komen yang tidak sesuai dengan blockchain atau regulation yang kolektor itu mau bakal di block gitu aja sih jadi alangkah baiknya kalau kita bener-bener membaca dulu apa yang kolektor itu mau gitu gitu sih sebenarnya terus sekalian mau nambahin juga ya masalah yang tadi sekarang aja balik lagi ke masalah harga dan lain sebagainya kemarin juga dapat insight dari beberapa kolektor waktu event itu sebenarnya yang kolektor tekankan itu bagaimana kalian teman-teman semua mendeliver karya itu dalam artian proses kekaryaannya itu yang dinomersatukan apalagi fotografi ya gambar yang statis jadi ya cara itu bisa dilakukan dengan cara menulis caption atau kita masuk ke space dan menceritakan itu semua sih jadi karya itu valuasinya akan naik ketika diceritakan terima kasih terima kasih mas Albert ya fotografi kan apa ya susah-susah gampangnya tuh untuk yang nggak paham fotografi ya pastinya kan mikirnya ya tinggal motret gitu effortnya mungkin berbeda dengan yang harus ngegambar atau render 3D gitu padahal kan nggak selalu gitu ya maksudnya misalnya kayak mas Albert dia motret landscape banyak gitu bagus dan saya tahu pasti usahanya untuk sampai ke tempat tersebut dengan memotret dengan bagus gitu dan usaha untuk jalan kesananya prosesnya ongkosnya alatnya pun kan sama-sama punya effort dan punya mahal dan ada prosesnya juga gitu hal-hal semacam itu kan kadang orang nggak tahu itu pertama kedua kalau misalkan kayak saya gitu yang karyanya misal yang saya di OpenSea kan itu proyek saya berapa tahun ya hampir 5 tahun gitu ya orang kan nggak semuanya tahu juga gitu bahwa fotografi pun pasti berproses gitu pasti berproses pasti punya punya effortnya tersendiri lah yang memang tidak bisa disamakan effortnya dengan 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 karya-karya lain gitu maksudnya belum masalah konteks dan konten di dalamnya gitu ya hal-hal semacam itu yang mungkin bisa disiasati dengan itu tadi mungkin Mas Albert bilang bisa kita sambil ngobrol di space bisa mungkin menuliskan deskripsinya dengan tepat gitu nggak harus panjang tapi tepat gitu dan lain-lain gitu begitu oke ada lagi ada lagi ada lagi Mbak Ade gimana nih Mbak Ade Mbak Ade Adriani dia punya dua account ada fotografi ada yang ilustrasi juga Kang Akbar lain lagi nih ya Kang Akbar atau masih sisanya yang tadi sisanya yang tadi oh ada Bang Juan Halo malam 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 sorry aku nggak jelas sinyalku ya nggak pake video ya maaf ya iya iya nggak apa-apa aku tapi lost di awal-awal nih jadi takutnya berulang pertanyaan nih kebetulan kan aku mas aku panggilnya mas Bas Tara ya agak boleh agak juga boleh agak aja agak mas Agak aku aku kan udah lama tuh di platform shutterstock gitu-gitu ya yang aku ngelihat tuh marketnya mungkin agak sedikit berbeda kalau ngelihat dari NFT nih aku lihat teman-teman yang di NFT aku lihat fotonya lebih idealis gitu yang aku lihat ya tapi aku juga nggak tahu faktanya sih ya karena aku belum 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 explore juga tapi dari yang aku lihat dari teman-teman terutama belakangan aku suka lihat dari si Govinda dan kawan-kawan tuh mereka tuh kayaknya foto-foto idealis gitu yang sementara kalau aku lihat foto-foto kayak gitu tuh kurang laku kalau di platform shutterstock dan segala macam gitu nah kalau pengalamannya mas Agak sendiri gimana ya sebenarnya karena kan ini sebenarnya peluang baru juga nih mumpung dia baru belum banyak yang belum banyak yang kenal ya apalagi di Indonesia mungkin suatu hal yang menarik juga kalau kita dalami gitu untuk menaruh karya-karya kita gitu dan mungkin selama ini kita punya idealisme fotografi yang kita nggak tahu mau taruh di mana bisa jadi di NFT ini bisa salah satu platform yang sesuai gitu nah mungkin pengalaman mas Agak bisa di-share nggak terkait hal-hal tersebut terima kasih ya siap terima kasih pertanyaannya Mas Juan kebetulan kalau aku memang belum pernah nyoba pernah sih cuman ya nggak nggak kejual ya seperti Mas Juan tadi bilang mungkin kalau di sana kan dia punya punya kode-kode yang ketat ya soal masalah harus seperti apa fotonya gitu harus clean dan segala macamnya gitu nah kalau di NFT sih saranku ya seidealis mungkin justru justru harus idealis banget menurut gue karena disini chance-nya gitu chance untuk apa ya untuk kita nih misalkan yang selama ini motret terus kita cuman apa ya cuman kita pajang aja di media sosial dan segala macam lalu apa ya nggak nggak bisa dibilang nggak jadi apa-apa juga ya maksudnya nilai ekonominya lah bisa saya tekankan nilai ekonominya gitu nah di NFT ini justru bisa jadi sesuatu gitu justru bikin seidealis mungkin sih kalau kataku karena karena saya yakin teman-teman non-fotografi pun di NFT pasti idealis banget sangat idealis banget gitu untuk dia pasti punya karakter tersendiri dia punya gaya sendiri yang yang dia keluarkan saat di situ gitu beda beda dengan yang dia pakai saat dia melakukan commission work misalnya gitu nah teman-teman di foto pun gitu kalau tadi Govinda tuh Govinda juga kan belum begitu lama tuh main dia kan dia masukin yang memang emang dia senengnya yang street fotografinya yang apa gitu di situ gitu bukan kerjaan kliennya gitu maksudnya jadi saranku sih seidealis mungkin justru gitu justru itu yang yang pasti 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 dicari lah gitu sama orang lain gitu begitu mas boleh namain nggak boleh halo Bang Juhan masih online nggak Bang Juhan Bang Juhan oke sebenernya ini aku kembali baru tau juga sih ya ternyata di NFT kan ada tergantung platform beda segmen ini aku kirim link Qred style udah kirim link ke chat baru nyoba kemarin jadi foto-foto style aku di hand coba di-submit langsung di-reject kan semua di-reject ternyata mereka lebih melihat teknis dulu nih teknis fotonya kayak gimana nggak memenuhi standar katanya terus aku lihat kan foto-foto yang kejual foto Mas Din juga ternyata dia lebih seneng foto-foto yang kayak biasa dipost di game Nusantara gitu Nusantara kayak gitu foto-foto victorial enggak tapi sorry motong sedikit menurutku itu nggak sehat juga kalau kayak gitu itu dia maksudnya kalau foto-foto yang seperti itu menurutku nggak sehat juga gitu artinya tidak ada meskipun kebebasan yang kebebelasan apalagi tadi ya soal dibahas tadi bareng Kang Akbar gitu soal masalah model real itu pun kebebasan yang yang kebebelasan ya sebetulnya gitu tapi untuk kasus tertentu kayak misalkan fotonya udah gitu yang memang yang memang idealisnya udah gitu dan lu dianggap tidak memenuhi standar teknis kan standar teknis ini tuh siapa yang punya standarnya gitu jadi nggak menurutku sih itu jujur kurang sehat mangga lanjutin kaget juga kan kok nggak bisa ya gitu apa foto gue nggak layak kan mikirnya gitu ya soalnya di hand kan nggak ada seleksi nggak ada kurasi pas di curate ini kan di kurasi ngeliat kan emailnya apa emailnya mau dikirim ke sini langsung support denit bentar ya nah kalau ya mau nyoba ini reason ini ada reasonnya nih kirim ke chat ya artistic skill kurang tuh di chat terus aku coba dulu ada kebetulan foto-foto dari project find it masih ada kan coba tes kan coba submit eh keterima oh yaudah coba aja diajak mas din sana mas din udah kejual tuh lumayan kalau di curate satu foto minimal 23 dolar lah 10 uxcr oke coba aja kalau yang mau bang juan siapa tau kan dan ini gratis lagi di curate oke kita lanjut ya kah si itu kolby deh kolby deh dari tadi nanya kolby halo kolby ntar si mute oke silahkan kolby halo halo kedengeran aman ini kang pengen nanya nih apa namanya kan misalnya kalau di hand kan lebih ke single photo gitu ya kan gak nah misalnya kalau ke objek kt itu itu collection nah buat photographer dokumenter atau yang seris atau yang lain-lain yang gak single photo gitu itu lebih enak di open city atau objek at gitu lebih yang apanya ya kan ini nya lah yang paling ini terinian apakah di open city obscura masuk open city itu point plus nya atau di objek at lebih low gas fee atau bagaimana dua-duanya objek ini baru-baru nih baru beberapa waktu ke belakang aja nih baru bisa bikin collection sebelumnya di objek.com ini dia gak bisa minting dia hanya marketplace marketplace semua yang ada di chain tezos muncul semua disitu tuh jadi kayak dari hik etung dari kalamin itu muncul nah sekarang si objek itu bisa dia bisa bikin collection dia bisa bikin folder sendiri gitu jadi kita persis lah kayak di open city kita bisa bisa masukin foto-foto kita yang seris gitu atau yang ada ininya lah yang apa yang banyak gitu ya memang permasalahan di NFC itu tetap sih menurutku masih kita susah banget kalau mau mikirin sekuensi sebetulnya karena satu-satunya cara nentuin sekuensi paling dari pemilihan urutan upload itu pertama gitu itu pun bisa jadi berubah saat orang ngeliat tabs nya bisa ngeliat yang udah kejual doang atau yang jadi buyarlah kalau kita mau ngomongin sequencing di NFT masih masih belum masih belum apa ya masih belum 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 bisa lah gitu kecuali mungkin kita bikin website misalnya website kita baru kita nge-link ke si objek.com atau ke open city gitu itu masih memungkinkan lah kalau kayak gitu jadi yang kita promosiinnya website kita misal gitu tapi kalau secara langsung dari platform untuk hal itu ya hal terutama sequencing gitu itu masih masih susah lah gitu masih gak memungkinkan menurutku sih gitu karena aku ngeliat yang Christina DeMiddle aja dia ya yaudah gitu itu jadi berbeda gitu cara baca kita cara baca karyanya Christina DeMiddle yang di afronaut di buku gitu ya dengan pas disitu jadi beda juga gitu kan tapi ya sudah gitu itu memang masih keterbatasan NFT menurutku gitu untuk kasusnya untuk karya-karya semacam itu gitu nah kalau masalah enak mana itu sih balik lagi sebenarnya aku gak bisa bilang mau dimana enak dimana sih mau di open city ya enak mau di objek juga enak sebenarnya gitu balik lagi ke ke kita nanti memang mau fokus main apa ya mau main di pasarnya dimana gitu jujur aku gak bisa bilang enakan mana gitu tapi kalau aku pribadi aku nge-upload yang project yang yang story gitu ya aku di open city gitu begitu bukan di objek kalau aku sih itu ya tapi aku pun gak bisa gak bisa ngasih apa ya gak bisa ngasih enakan mana mending dimana gitu karena beberapa temenku pun ada yang bikin seriesnya di di objek gitu story-nya dia upload di objek.com ada gitu cuman kan kalau kayak di apa ya kalau kayak di open city itu kesannya ya kalau di open city itu kan dia rata-rata meskipun gak semuanya tapi rata-rata itu edisnya satu gitu jadi satu foto ya satu aja gitu kalau di objek kan kita bisa ngatur satu foto mau berapa gitu di open city pun bisa sebetulnya diatur cuman kayak jadi gak lazim aja gitu paling maksimal cuma tiga gitu kalau orang orang aku perhatiin ya maksimal tiga gitu paling banyak lima mungkin gitu kayaknya kalau di open city gitu kalau di objek kan bisa sepuluh bisa dua puluh bebas gitu kesan itulah kesan itu yang akhirnya mempengaruhi pertimbangan juga gitu kita mau seperti apa gitu kalau aku di open city aku satu satu banding satu gitu jadi satu foto ya satu aja gitu cuman ya belum ada yang kejual juga udah ada sih satu tapi bukan karya yang project yang itu gitu beda lagi gitu begitu kolbi semoga menjawab maaf tidak bisa tidak bisa memberikan jawaban pasti soal itu oke ada lagi pertanyaan oh foundation ya ya foundation baru-baru ini juga bisa bikin collection baru beberapa hari ke belakang juga itu jadi di foundation pun kita bisa bikin collection kita masukin satu folder disitu tapi bikin collectionnya bayar upload satu-satunya pun bayar jadi wah biayanya sangat meninju dada sekali gitu kemarin iya di sini satu banding satu Kak Akbar tapi sekarang kan bisa bikin collection tuh jadi tapi tetap bikin collectionnya tuh kalau di objek tautumu kan sama kita bikin collection kita bayar kita bayar satu tezos buat bikin foldernya lah udah itu selebihnya kita upload minting dan listing minting satu-satunya pun bayar 0,2 tezos kalau nggak salah nah kalau di foundation pun sama bikin collection bayar sesuai gas fee-nya nanti minting bayar listing bayar jadi tiga kali bayar kemarin aku cek bikin collectionnya tuh sekitar 150 dolar pas aku aku nyobain ya 150 dolaran lah dan pas minting listingnya kena di total di 215 dolar satu foto satu karya kalau OBCKT tuh bisa bikin lelang ya gak? bisa bisa di OpenSea pun bisa bikin lelang di foundation memang lelang kalau di di OpenSea pun bisa lelang kalau binanya lagi kalau OpenSea bikin collection baru bayar kan? enggak kalau OpenSea sistemnya bayar sekali di depan bayar biaya pendahkaran lah ibaratnya pesananya mau bikin mau upload seribu karya mau bikin collection baru pun gak bayar oke ade tuh angkat tangan oke silahkan D halo 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 mau tadi nambahin yang dibilang eh yang ditanya siapa mas Colby ya asiknya sih kalau menurut aku coba lihat-lihat dulu aja di twitter follow-follow nih misalnya yang lain udah terus dilihat dulu nih baiknya tuh kan tadi kan pertanyaannya kalau apa collection ya yaudah di ibaratnya disurvey lah gitu mana sih berapa banyak sih yang orang udah bikin collection lebih laku terus dimana kayak gitu sih kalau menurutnya banyak yang research sih aku pun kayak semenjak main di NFC tuh hampir bisa dibilang hampir 24 jam kayak mantengnya twitter terus tapi jangan ditiru ya kayak gitu tapi kalau dipikir-pikir itu masih kelemahan NFT yang aku lihat dia belum ini belum ada sistem SEO gitu jadi kita harus promo sendiri iya betul kayak tadi ceiling support temen-temennya juga iya kan ya iya betul kita sih kemarin itu awal-awal Kang Aga sempet sempet bilang ayo kita koleksi punya temen-temen dulu gitu buat naikin bareng-bareng harganya kayak gitu sih jadi emang komunitasnya tuh lebih berasa terus habis itu kan kita kenal dari space itu kayak kita kenal misalnya Mas Satrio Mas Albert aku juga sering sharing sama mereka kan jadinya terus juga dikenalin lagi ini sama kolektor yang ini gitu ya kayak gitu jadi merantai gitu jadi jangan jadi single factor sih susah kayak gitu minimal gak tau sih aku sih tapi aku aku pernah ketemu yang disebut single fighter banget juga enggak ya tapi orangnya tuh kayaknya udah punya apa ya udah punya track record yang sangat oke di dunia nyatanya gitu sebagai seorang seniman gitu dia gak butuh follower banyak buat ngejual kayaknya satu ethereum gitu jadi memang karyanya bagus dan dia punya track record yang sangat nyata gitu sebagai seorang seniman aku ini ngomonginnya seniman dia foto dia mediumnya fotografi gitu dan dia followernya gak banyak followernya cuman cuman berapa ya di bawah seribu lah pokoknya gitu ikutan space juga jarang ceiling juga jarang pas ngeliat di foundation kejualannya mahal juga gitu di atas satu eth gitu tapi mungkin karena itu intinya sih harus percaya sama karya sendiri bikin karya yang memang beneran bagus gak perlu effort terlalu banyak pun kayaknya kalau kalau memang bagus dan track record aslinya oke sih kayaknya bisa-bisa aja sih jadi gak ada yang pasti juga kayaknya di NFT itu sebenernya gitu ya kalau keroco-keroco kayak kita mah kayaknya ya mungkin 24 hampir 24 jam kali ya mantengin Twitter saya mantengin Twitter berhenti-berhenti cuman pas tidur doang oke apa sih yang agak lihat pas ini pas trend NFT makin gede yang berubah gitu dulu foto-foto cuma di Instagram dijual susah masukin seter-seter gak laku sekarang udah ada medianya kan apa yang agak rasa yang berubah banget yang berubah apa ya yang yang paling utama berubah menurut kalau fotografi ya kita harus ngulik lagi kita harus ngulik lagi jadi NFT ini kayak apa ya kalau buku foto itu adalah adalah sebuah presentasi dari karya kalau pameran itu ada presentasi dari kartunya NFT ini pun presentasi dari karya kita gitu menurutku dan itu adalah hal yang yang harus kita ulik bener-bener harus kita ulik layaknya kita ngulik mau bikin buku foto kita ketemu editor dan segala macem mau pameran kita harus harus ngobrol sama kurator dan segala macem NFT pun kayak gitu menurutku ini tuh bener-bener bidang baru yang harus harus dieksplor harus di harus dikuasai pada akhirnya gimana sih gitu karena memang jadi beda kayak tadi ada keterbatasan-keterbatasan dan ada kelebihan tertentu gitu keterbatasan buat saya yang paling kerasa pertama adalah soal tadi soal bagaimana menampilkan karya secara proper meskipun bisa ya upload zin pdf bisa gitu tapi kan itu tetap beda ya sama benda fisik pun beda gitu jelas beda gitu tetap ada ada hal yang berbeda gitu tapi ya hal-hal semacam itu yang akhirnya jadi menarik untuk dilakukan eksperimen sebetulnya gitu dan ya gak tau gak tau ini bakal bakal sampai kapan dan bakal jadi gimana gitu tapi dengan tadi awal saya bilang ada nama-nama besar yang udah mulai masuk pun ini berarti harusnya jadi sesuatu gitu jadi sesuatu yang manjang dan ya kita lihat aja gitu sebetulnya mau jadi mau jadi seperti apa gitu karena nama-nama besar ini tentunya pasti berpengaruh gitu begitu kemarin Christina DeMiddle masuk aja itu udah udah ngaruh banget gitu begitu Justin Aversano yang karyanya yang Queen Flames laku di Christie melebihi foto-fotonya Ansel Adams Diane Arbus Robert Frank gitu itu harganya melebihi itu aja itu udah jadi sesuatu gitu sesuatu yang pasti diperhatikan gitu di dunia fotografi ya secara umum gitu bukan hanya NFT gitu dan Obscura DAO-nya berhasil menggaet beberapa nama besar seperti Christina DeMiddle dan sekarang ada ya fotografer magnum yang lainnya pun pasti jadi sesuatu gitu dan ini pasti akan berubah ini akan merubah banyak hal tentunya gitu tentunya tidak merubah fisik ya maksudnya fisik sih pasti tetap ada lah yang namanya pameran dan lain-lain pasti tetap terjalan tapi ini akan merubah market secara market seni mungkinnya secara umum akan benar-benar berubah dengan adanya ini gitu kayaknya itu dulu sih mungkin yang ya kepikiran ya maksudnya aku gak tau karena masih baru juga gitu dan masih kaget sebetulnya sampai hari ini masih kaget gitu dengan NFT ini gitu kok bisa begini gitu kaget karena salah satu hal yang bikin kaget adalah satu minggu di NFT itu kayak kayak satu bulan di dunia nyata gitu kerasanya gitu cepet banget apanya segala sesuatu itu berasa cepet banget gitu ini baru-baru tiga bulan aja kayak udah lama banget gitu kayaknya ada di situ padahal baru tiga bulan gitu adaptasi-adaptasi itu yang harus harus dikuasai pada akhirnya mungkin dan gilanya NFT itu orang-orang mau ngeluarin duit buat koleksi digital ya digital loh ini bukan PC nah kalau B bilang Angkor udah ada workshop di NFT kan ya bener kemarin aku ngeliat pas Angkor bikin online ya workshopnya semuanya online kayaknya workshop yang bukan NFT pun udah ada workshop NFT artinya kan organization-organization yang besar gitu yang memang concern terhadap fotografi yang memang dedicated terhadap fotografi udah mulai ngeh terhadap ini gitu jadi ya ini pasti jadi sesuatu juga gitu oke Mas Satrio tadi Rai Sain silahkan Mas Satrio sorry ya itu mau nambahin juga gitu loh kalau dibilang apa yang berubah dari sebelum ada NFT dan ada NFT secara garis besar itu proses karya seni bisa menemukan pasarnya yang lebih lebih dekat gitu loh tanpa ada proses apa ya maksudnya kalau kita mau masuk galeri gitu sebuah karya seni masuk galeri itu kan gak prosesnya panjang gitu bukan kita sendiri sebagai kreator yang menjalankan tapi dengan adanya NFT kita bisa memutar itu gitu loh kita bisa lebih dekat ke pasarnya tergantung nantinya kita gimana cara memasarkan itu urusan urusan lain gitu tapi proses itu jadinya lebih dekat ke kreator kreator bisa dengan gampang memasarkan karyanya itu jadi poin yang poin penting juga untuk NFT menurutku terus ya tadi mas siapa sih ini mas kelas lasar sorry mas tadi Tommy Tommy namanya Tommy ya mas Tommy ya tadi juga bilang gitu padahal kolektor mau itu untuk mengkoleksi karya yang hanya dalam bentuk digital tapi kan dibalik itu menurutku yang jadi yang belum banyak dimengerti gitu sebenarnya kan banyak tuh orang-orang bilang apaan sih beli karya digital gitu tinggal klik kanan save as udah bisa gitu udah dapet kan tapi yang jadi menarik adalah karya itu selalu atau akan terus ada nama si kreatornya gitu di embed dengan nama kreatornya melalui proses minting tadi yang itu gak bakal pernah bisa dihilangkan bahkan dari bentuk royaltinya pun gitu saat karya itu dijual lagi si kreator utama kreator yang pertama memegang itu kan royaltinya udah pasti masuk gitu dan itu gak bisa dihilangkan dari situ itu sama aja kayak kalau di dunia nyata gitu kita bisa kalau aku sering sering mengandalkikannya dengan dengan apa namanya lukisannya Mona Lisa Da Vinci gitu kan hanya ada satu lukisan Mona Lisa punyanya Da Vinci tapi di orang lain gitu bisa mereplika orang lain bahkan bisa bikin kaosnya gitu tapi kan yang asli adalah punya Da Vinci jadi hak jadi kekuatan NFT adalah di proses atau di ininya lah otentisitas terhadap karyanya itu yang dikejar sama kolektor-kolektor sih salah satunya itu jadi tidak bisa karya itu tidak pernah bisa dihilangkan otentisitas atas kreatornya gitu sih mas ya itu itu poinnya NFT itu non-fungible token itu gitu terima kasih jadi jadi gak ya itu orang bisa bisa aja bilang klik kanan save as kita udah dapet apalagi yang PFP gitu yang bikin avatar yang bikin profile picture kita tinggal klik kanan bisa jadiin profile picture sendiri dan itu memungkinkan terserah orang mau kayak gitu ya terserah gitu itu caranya orang lain tapi mereka tidak bisa punya nilai otentisitas bahwa karya itu dimiliki sama kreatornya atau dibuat sama kreator yang mana yang kayak gitu sih mas itu yang makanya harganya juga bisa mahal gitu ada yang mau PFP saya juga lagi bikin nih pixel menarik sih mas jangan sealing jangan sealing bukan tempat sealing kumpulin orang-orang langsung sealing oke teman-teman sekalian sebenarnya ini kita gak bisa diskusi kayak gini sebenarnya kecuali kalau kita udah terjun langsung jadi kalau bagi teman-teman yang belum nyoba itu udah kirim kokai wallet disitu nanti kalau ada yang mau nanya lagi bisa langsung ini ada twitternya mas Baskara aku langsung kasih dia kerjaan ya kalau ada yang mau nanya silahkan ke mas Baskara nanti follow di twitter nanti bisa ngeliat juga deh ngapain aja teman-teman di twitter deh mas Baskara kalau ada yang mau intinya gini sih intinya gini boleh follow saya dan teman-teman yang lain kalau yang baru masih bingung gitu liatin aja yang kita lakukan setiap menitnya setiap jamnya ngapain nanti ngerti sendiri karena saya pun begitu belajar saya follow orang saya liat ini orang ngapain sih ngerti sendiri nantinya join space-space tuh juga ya dan join space-space itu apa ya feel untuk ngobrolnya jadi lebih kerasa sih biasanya kan orang kalau ngeliat doang itu bingung juga mau nanya apa gitu ini kalau misalnya di join space kita bisa ngeliat gimana cara orang ceiling atau bahkan kalau spacenya terbuka gitu bukan buat ceiling doang kan kadang kita bisa nanya-nanya juga kayak kenapa di open sea kenapa di hand gitu kenapa pemilihannya itu itu kan bisa-bisa-bisa terjadi bisa itu sih kalau menurutku itu ada yang nanya tuh Kang Mas Christophe Perteo Kang karya di Indonesia bisa di download buat dicetak bisa arah pertanyaannya kemana dulu nih kalau pertanyaannya bisa di download buat dicetak bisa cuman kemarin ada nih beberapa misalkan yang nge-collect karya aku terus dia nanya ini boleh saya print dan cetak nggak gitu biasanya nanya sih kalau kasusnya kayak gitu ya maksudnya dan biasanya saya perbolehkan aja gitu ya silahkan aja dan ada juga banyak juga fotografer yang dia include gitu jadi misalnya dia jual karya di NFT laku si kolektor pertama yang membeli karya itu dia kirim cetakannya fine printnya dia kirim ada juga itu macam-macam lah kayak begitu ya itu masuknya jadi gimmick jualannya gitu nggak ada yang salah juga dengan itu ya kita nggak ngomongin salahnya mas makanya tapi dari pengalamanku pas ikutan space sama beberapa fotografer bule gitu ya ada yang bilang dia bilang dia punya poin dia punya poin yang agak menarik sih menurutku ya meskipun tidak bisa sepenuhnya aku amini gitu dia bilang kalau ngasih cetakan itu nggak make sense dia bilang gitu ngapain dia ngasih cetakan karena NFT itu ya karyanya gitu kata dia kalau yang fisik itu udah bukan lagi bagian dari NFT kata dia dia bilang gitu itu poin yang cukup menarik juga sih menurutku maksudnya ya inilah bentuknya NFT kan gitu karyanya kenapa harus dikirim fisiknya kata dia kalau fisiknya itu kayak beda lagi nanti saya bikin pameran aja terpisah dia kayak gitu itu poin yang bisa jadi bahan pertimbangan menarik dan ya gitulah oke udah jam 9 malam udah 1.5 jam kita berdiskusi disini bagi yang ketinggalan kelas masih ada recordingnya semoga saya tidak keberatan untuk menulut nanti dan upload yang tergantung space juga nanti nyusul oke tetap buat teman-teman yang mau terjun ke NFT ada juga yang bilang terlambat ya saya udah telat Pak belum sempat juga dengan diskusi di podcast gak terlambat kita coba bareng-bareng kita support bareng-bareng khususnya di Twitter ini saya juga sambil diskusi ini sambil nge-sealing dan udah ada yang pada retweet-retweet malah minimal kita saling support di Twitter lah itu paling gampang kalau ada yang mau koleksi Alhamdulillah kalau ada yang retweet juga udah oke itu bantu exposure teman-teman bareng-bareng ya karena memang harus begitu harus gak bisa pengen untung sendiri lah ibadatnya gitu kalau saya sih prinsipnya saya dapet dapet profit dari NFT pasti saya belanjain juga gitu ya gak semuanya gitu saya tetap tabung juga gitu tapi saya pun biasanya nge-collect juga gitu nge-collect harga teman-teman atau orang lain yang muncul di tameran yang saya suka gitu jadi tetap harus saling support lah ibaratnya susah juga kayaknya dan menurutku di hand itu sangat memungkinkan untuk itu gitu untuk saling beli dan kita jadi kolektor sekaligus jadi kolektor juga ya gitu kayaknya kalau saya jujur kalau saya belum sanggup jadi kolektor di chain-nya Ethereum ya gak sanggup juga gitu jadinya yaudah di hand bisa saling bisa nge-koleksi karya orang dan bagus-bagus banget sih menurutku apa ya ternyata ternyata banyak nama-nama yang tidak kita ketahui gitu entah siapa gitu entah orang mana dan karyanya bagus-bagus itu banyak banget sebenarnya gitu dan ketemunya justru di NFT gitu dan jadi bikin jaringan bahkan saya udah ngobrol sama beberapa gitu udah ada yang ngajakin bikin decentralized autonomous organization DAO untuk NFT photographer Asia gitu ini udah udah obrolannya udah ada yang ngarah ke sana juga gitu jadi akhirnya kemungkinannya gede banget sih menurutku gitu untuk segala hal bahkan kemungkinan-kemungkinan untuk dunia fisiknya ya maksudnya gitu karena aku pun di tahun depan di 2022 kan kita punya saya dan teman-teman di Cikapundung di Red Draw Center punya acara tahunan namanya Bandung Photography Month nah si Bandung Photography Month 2022 ini rencananya saya akan mencoba salah satu seksinya akan meng-highlight NFT jadi saya mau bikin pameran juga khusus teman-teman sorry jadi promosi masih jauh sih Oktober Oktober 2022 mau nge-highlight teman-teman Asia khususnya Asia dan memang fotografi gitu untuk pameran gitu untuk pameran nantinya di acara kita gitu saya udah ngontakin beberapa teman-teman di luar negeri wih keren banget kayaknya pamerannya digital atau fisik? itu masih dipikirkan nah kalau fisik gak NFT dong gimana iya harus harus digital sih pasti bentuknya harus digital harus bisa di bisa jadi VR gak tau ya belum tahulah misalnya di display dengan LCD TV disponsori sama BJB sponsornya sama Tezos nanti oke IR augmented reality itu kepikiran juga sih ke arah sana mungkin gitu masih dipikirin lah harus di redondingkan dulu gitu tapi masih akan mencoba gitu untuk menggayat teman-teman fotografi Asia lah khususnya nama-nama yang memang gak gak apa ya kita tuh gak tau gitu nama-nama ini tuh siapa ya kok bagus tapi karyanya gitu kan bedanya kalau yang udah emang udah punya nama gitu terus emang selalu muncul di festival-festival tertentu lah gitu ya misalnya festival di Jakarta festival di di Angkor di Singapura gitu kan selalu ada nama yang berulang lah gitu nah ini tuh di NFT tuh kita punya chance untuk ketemu orang-orang yang kita gak tau siapa namanya siapa gitu tapi ternyata karyanya oke gitu dan itu rencanaku sih pengen ngajak yang seperti itu gitu nantinya gitu gitu oke ada lagi rekan-rekan sekalian oh iya gak apa yang biasanya bikin mandek penjualan gak tau gak ngerti aku belum ngerti beneran beneran aku gak ngerti gak ngerti cara masih jujur masih belum ngerti cara baca pasar secara pasti ya gitu ya secara eksek gitu karena aneh aja gitu tiba-tiba bisa sepi sekian hari gitu bahkan aku pertama main tuh tiga minggu pertama gak ada yang beli tuh pertama main tuh lama-lama begitu udah mulai banyak temen banyak follow saling follow ketemu fotografer-fotografer akhirnya ada yang beli satu dua tiba-tiba sempet rame banget bisa hitungan aku paling cepet berapa ya 30 menit karya aku abis itu pernah nih tonang nih yang lagi tonang raise hand nih yang kemarin-kemarin sepi barusan tiba-tiba karanya dibeli 10 coba tonang cerita dikit arifan sudari antut halo aku bukan maksudnya itu sih bukan kata aja tadi cuman aku cuma mau bilang gitu dilihat dari temen-temen sejauh ini gitu kan kadang ada aja ketika karyanya gak laku tuh jadi apa ya rendah diri gitu aku pun sama rendah diri gitu cuman aku yakin suatu saat bakal ada pak menemukan pasar sendiri makanya tadi di awal agak ya harus idealis ya emang bener harus idealis karena pada yang mungkin nanti pada waktunya bahkan ada yang suka karya kalian karya-karya kita gitu pun sama waktu awal-awal kayak agak sampai sulitan gitu cari membeli minggu kemarin juga sepi banget yang tadi alhamdulillah tiba-tiba ada satu orang ngebeli 10 edisi gitu yang sayang ini yang di-share sama itu lucunya tuh yang foto yang kedua itu kan aku aku ngebetunya 5 edisi ya dengan harga 1 Tezos gitu dibeli 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 semua sama dia atas series Richard Tezini terus dia di-burn dibakar gitu jadi tinggal satu per satu edisi seru juga sih ngeliat respon kolektor kayak gini ya gitu sih intinya jangan rendah diri lah ketika karya karya teman-teman disini follow dulu ah follow dulu ah hehehe hehehe buat Mas Satrio Mas Albert dan teman-teman lainnya yang bikin acat lelang itu pun pengalaman menarik gitu saya itu kedua kalinya sih saya ikutan lelang yang pertama saya adakan sendiri yang kedua kemarin gitu dan ya itu pengalaman menarik bagaimana kita bisa langsung dalam tanda kutip tetap muka dengan calon kolektor kita yang potensial tentunya gitu dan mereka bagaimana merespon terhadap karya kita memberi harga terhadap karya kita gitu dan saling bidwar gitu ya saling saling pasang harga gitu untuk membeli karya kita itu pengalaman yang menarik juga gitu dan dan maksudnya apa ya ya itu benar kata Mas Satrio kalau ada parameter-parameter lain yang kadang gak bisa kita pikirin sebagai seorang kreator gitu kadang memang itu hanya ada di kepala-kepala si kolektor ini gitu begitu ya termasuk yang tonang barusan itu pasti kan yang belinya itu punya pemikiran tersendiri kenapa dia dia membeli semuanya lalu dia burn hanya jadi satu banding satu biar dia eksklusif kesana hanya milik dia pun ya itu kan pemikiran yang mungkin gak gak akan kepikiran sama kita sebagai seorang kreator gitu sebenarnya kalau lihat di NFT itu bagi kita yang dulu berkarya di foto-foto yang non-pictorial atau foto salon sekarang jadi apa ya ruang berkreasinya itu semakin besar sih aku lihat sebebas-bebasnya dan pasarnya ada gitu bukan hanya sekedar like di Instagram malah dibeli dan menariknya tetap itu digital orang mau beli tapi memang pertama aku main di NFT aku sih awalnya jujur ya berpikiran bahwa ini seperti memindahkan Instagram ke Twitter ke NFT sorry tapi ternyata seiring berdianal waktu pikiran itu berubah gitu bahwa enggak ini gak sama ini bukan ini bukan media sosial ini memang art market aja gitu sebetulnya yang sangat luas kemungkinannya jadi pola pikir itu akhirnya saya coba ubah gitu bahwa ini bukan bukan apa ya bukan bukan mindahin Instagram ke NFT gitu beda ini beda sesuatu yang beda benar-benar entitas yang berbeda gitu oke udah jam 9 lewat 17 satu sengaja bersama Aga satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup malam ini atau ada yang mau nambahin ade masih online masih mau nambahin ade oke sepertinya masih silent ada costing statement gak untuk terakhir gak sih apa ya ya silahkan mencoba lah buat yang belum mencoba mending cobain terjun gitu coba aja gitu cocok lanjut kan tidak cocok ya sudah tidak usah gitu kutipan yang sangat menarik sekali malam ini dari Aga sangat bijak oke thank you teman-teman udah setengah dari tadi total saya catat 53 orang di kelas salasar itu kita gak ada sesi foto bersama ya jadi gak seperti sesi diskusi yang lainnya kita gak terlalu mementingkan hal seperti itu jadi terima kasih teman-teman semua yang udah hadir dari awal sampai akhir maupun yang join di akhir terima kasih Aga semoga kita sehat selalu dimanapun berada selamat malam selamat istrihat sampai berjumpa kembali di sesi kasasari yang lainnya dan selamat berkarya mari mencoba NFT fotografi dan apapun itu kita lanjut nanti di twitter atau dan media lainnya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih semuanya